Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Twin Speed Untuk mendukung channel ini, tolong subscribe, like, dan share Dalam kesempatan kali ini, kami sajikan Cara memasang shaker ke setang shaker Nama lainnya, cara pasang torak ke batang torak Atau cara pasang piston ke connecting root Oke, jika kita membeli piston atau shaker set Sudah dapat piston atau shaker Piston pin atau pen shaker Dan pengancing atau snap ring Ini jika piston atau shaker menggunakan tipe full floating Contohnya pada mobil gejang Maksud full floating adalah Pen piston dapat bergerak bebas pada piston dan connecting root Tapi jika mobil Anda menggunakan piston tipe semi floating Anda hanya dapat piston dan pen piston saja Contohnya pada Green New Avanza Ini menggunakan semi floating tipe press fit Maksudnya pen piston di press mati dengan connecting root Tapi dengan piston dapat bergerak bebas Oke, kita akan memasang piston ke connecting root seperti ini Kita siapkan dulu oli dan pemanas air Langkah pertama, lepaskan pengunci atau snap ring Selanjutnya, masukkan piston beserta connecting rootnya ke air yang sudah panas Seharusnya ini memakai oli Tapi kita gunakan air saja biar hemat Tunggu beberapa saat supaya piston connecting root dan pen piston longgar Ini akan memperkecil resiko busing connecting root dan piston tergores dan rusak Siapkan piston yang baru Tanda kotak merupakan tanda pemasangan arah depan mesin Angkat piston yang lama dan masukkan piston yang baru Sambil menunggu piston baru memuai, kita lepaskan piston yang lama Gunakan palu dan kuningan untuk melepas pen piston Alat yang lain juga boleh asal tidak merusak busing Tanda tonjolan ini merupakan tanda arah depan mesin yang akan kita paskan dengan tanda kotak di pistol Jika sampai terbalik, akan menyebabkan lubang oli tertutup dan tidak ada pelumasan Berikan oli pada pen piston yang baru dan pada busing connecting root Angkat piston baru dari air panas Pasang pen piston yang baru dan rakit ke connecting root Paskan di tengah Jika tidak dipanaskan, ini akan sepan atau seret Apabila dipaksakan, akan merusak piston dan connecting root Tapi ada juga beberapa tipe yang tidak perlu dipanaskan sudah longgar Jangan lupa paskan tanda kotak di seker dan tonjolan di connecting root yang menunjukkan arah depan mesin Pasang sniper ring atau penganceng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikan oli dan cek hasil pemasangan Inilah piston pen piston dan penganceng atau snap ring bekasnya Nantikan video berikutnya cara merakit ring piston dan cara memasang piston ke blok mesin Semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!